sampai satu hari ada penunggang kuda Umar menahan orang tersebut dan bertanya dari mana kau dari mana aku dari Persia membawa kabar dari pasukan di Persia eh gimana gimana pasukan di Persia gimana ntar dulu ada buru-buru muka amir-muminin ditinggal Umar Radiyallah Umar disaking kemarin kita ceritakan lagi perangka hadisiyah lagi perangka hadisiyah untuk hajar Persia nih para penyembah api ini jumlah kaum muslimin cuman 30 ribuan melawan 150 ribu pasukan Rumawi yang diutus Sa'ad ibn Abi Waqqas Radiyallahu Anhu dan saat pada saat itu memimpin pasukan tersebut lagi dalam keadaan Irkun Nisa sakit Irkun Nisa walau alam Irkun Nisa nih ambayin Oke sambil tengkurap Sa'ad ibn Abi Waqqas memimpin pasukan karena ambayin itu Irkun Nisa kalau nggak salah paham ya Irkun Nisa nih ambayin tapi sakitnya aja menang gimana bekernya dan ketika menang Sa'ad ibn Abi Waqas mengirim seorang utusan untuk kembali ke Madinah menyampaikan habar kemenangan ini bahwasanya Persia udah akluk sampai akar-akarnya bahkan jenderalnya kebunuh berus tuh kesikat kebunuh oleh kaum muslimin dipilihlah seorang yang cepat menunggang kuda dari Persia ke Madinah mau ngabarin Umar di luar gerbang Madinah mulu nungguin nungguin khabar dari dari Persia nih deg-degan Umar radiyallahu anhu nungguin tiap hari disitu nungguin nungguin pembawa kabar datang nungguin pembawa kabar datang sampai satu hari ada penunggang kuda Umar menahan orang tersebut dan bertanya dari mana kau dari mana aku dari Persia membawa kabar dari pasukan di Persia eh gimana gimana ntar dulu anda buru-buru muka Amir al-Mu'minin ditinggal Umar radiyallahu anhu Umar pun manggil gimana kabarkan aku kabarkan aku kebayang gak berarti gak beda antara bajunya pakaiannya penampilannya dengan seorang awam biasa yang jagain gerbang oke dulu belum ada youtube rakyat gak tau muka Amir al-Mu'minin yang mana gak tau dulu begitu kan belum ada ucup sampai di masjid Nabawi dia bertemu dengan para sahabat eh gimana-gimana dari Persia ini itu kami mau menyampaikan khabar kemenangan para pasukan kaum muslimin di Persia mana Amir al-Mu'minin oh Alhamdulillah kita menangnya iya 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 mana Amir al-Mu'minin Amir al-Mu'minin di gerbang mulu nungguin lo gak ketemu tadi Zonokah gak gak taunya Umar lari dari jauh oh not to deal oh itu itu yang tadi dia pun meminta maaf kepada Amir al-Mu'minin khatab radiyallahu ini menggambarkan memang ketawaduan Umar yang luar biasa dia Terima kasih telah menonton